Halo guys, video tutorial kali ini kita akan belajar bikin bingkai foto timbul 3 dimensi Caranya gampang banget, pertama-tama kita siapkan selembar kertas karton Ini aku pakai karton yang 2000an ya guys, yang ada di warung-warung itu Lalu di pinggir-pinggir ini aku lipat-lipat sebagai kepat buah Ini ukuran setiap lipatannya 1,5 cm ya guys Lalu pojok-pojok ini kita gunting ya guys Next, di bagian atas dan bawah bingkai ini kita gunting kayak gini Nah, terakhir tinggal kita lem aja Lalu kita lipat-lipat sampai dia membentuk sebuah bingkai foto timbul 3 dimensi Dan jadi deh Nah guys, ini caranya gampang banget Semakin besar kertas karton yang kita pakai, maka akan semakin besar pula bingkai foto yang kita dapatkan Daripada belikan mahal, mending bikin aja sendiri Sampai jumpa di tutorial berikutnya ya Jangan lupa follow, dadah